Pemirsa bantuan sosial tunai diduga terjadi pemotongan di Kabupaten Cianjur. Keluarga penerimaan manfaat atau KPM seharusnya menerima Rp600.000, namun warga hanya menerima Rp400.000. Dugaan pemotongan bantuan sosial tunai atau BST terjadi di kampung Bungur Sarang Desa Mulyasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Warga di kampung tersebut sebagai keluarga penerimaan manfaat atau KPM. Sejak Rabu bulan Juli kemarin, penerima bantuan sosial tunai hanya Rp400.000, padahal seharusnya Rp600.000. Menurut warga, uang bantuan tersebut disalurkan melalui kantor pos dan didampingi pekerja harian lepas perwakilan desa setempat. Seperti halnya Aai, salah satu KPM yang menerima bantuan sosial tunai hanya Rp400.000. Aai dan warga lainnya juga sama mendapat uang bantuan sosial tunai sebesar Rp400.000. Yang seharusnya Rp600.000, Aai dan warga lainnya sebagai KPM tidak bertanya kepada pihak desa terkait uang bantuan tersebut. Waktu Sauna Dinten Rebo, ibu dapat uang berapa, bu? Rp400.000. Oh, Rp400.000. Ibu terang, tuh. Terang, Aai-ai yang masih haramatnya Dinten Rebo. Aai yang masih haramatnya Dinten Rebo. Sementara itu, dugaan adanya pemotongan bantuan sosial tersebut dibantah keras oleh Kepala Desa Mulia Sari. Warga sebagai KPM Bansos menerima utuh uang bantuan tersebut Rp600.000. Oh, itu sama sekali di Desa Mulia Sari tidak ada kebijakan lain. Baik untuk bagi mereka yang tidak kebahagiaan maupun untuk transport dan lain sebagainya. Tidak ada, tidak ada sama sekali. Kades menambahkan pihaknya justru malah membantu mempermudah warga yang akan mengambil uang Bansos dengan melibatkan staf desa sebagai pekerja harian lepas di kantor pos yang bekerja hanya saat pencairan Bansos saja. Dari data penerima BST di Desa Mulia Sari pada tahap pertama tersebut, terdapat sebanyak 105 warga. Heri Setiawan, Bandung TV